Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan Membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatikaya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 9 Ayo kita sholat Submateri Sholat wajib Sholat adalah rukun Islam yang kedua Sholat merupakan kewajiban umat Islam Sholat adalah Yang akan dihitung pertama kali di akhirat Sholat itu adalah Tiyangnya agama Anak-anak Dalam sehari semalam Kita wajib menjalankan Sholat 5 waktu Yaitu Maghrib Isya Subuh Luhur Dan Asar Mengerjakan sholat Harus tepat waktu Ada pun nama-nama sholat wajib 5 waktu adalah sebagai berikut Yang pertama Sholat dhuhur 4 rokaat Sholat asar 4 rokaat Sholat maghrib 3 rokaat Sholat isya 4 rokaat Dan sholat subuh 2 rokaat Jumlah rokaat Sholat dhuhur Jumlah rokaatnya ada 4 Sholat dhuhur dikerjakan ketika matahari mulai condong ke barat Sampai panjang bayangan sama dengan panjang benda Sholat asar Sholat asar Jumlah rokaatnya ada 4 Sholat asar dikerjakan ketika bayangan lebih panjang dari benda sampai terbenamnya matahari Sholat maghrib Sholat maghrib jumlah rokaatnya ada 3 Sholat maghrib dikerjakan setelah matahari terbenam sampai hilangnya sinar merah di langit Sholat isya Jumlah rokaatnya ada 4 Sholat isya dikerjakan ketika telah hilang sinar merah di langit sampai terbitnya fajar Sholat subuh jumlah rokaatnya ada 2 Sholat subuh dikerjakan sejak terbit fajar sotik sampai terbitnya matahari Anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini Yuk kita bernyanyi Sholat subuh 2 rokaat Sholat maghrib 3 rokaat Luhur asar 4 rokaat Isya juga 4 rokaat Semua 17 rokaat Sholat subuh 3 rokaat Salat subuh 2 rokaat Salat maghrib 3 rokaat Luhur asar 4 rokaat Isya juga 4 rokaat Semua 17 rokaat Selamat menikmati Dengan membaca Hamdallah dan tu'a penutup majelis Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakum wa'umma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim